Tapi lain halnya dengan sang adik Rido yang punya kisah asmara, kisah rumah tangganya sangat berbeda sekali dengan Rizky. Bukannya berseri-seri banget loh. Berseri-seri sekali kalau kita lihat postingannya dia dan istrinya kayaknya lagi bahagia-bahagianya banget ya. Dan kita akan langsung hadirkan di pagi-pagi ambihar ini dia istri dari Rido langsung masuk ke dalam studio ini dia Siva Aisyah. Terima kasih. Silahkan boleh duduk buat Siva, Rido, Rizky. Siva, terima kasih ya udah mampir ke sini. Terima kasih ya, sayang. Ini ngomong-ngomong ini pengantin baru, say. Eh, jangan lalu bermesraan dong. Tuh hargai dong Rizky-nya. Kasih anggar. Kalian tuh menikah tanggal berapa? 17. 17 apa, sayang? 17 Oktober. Pengantin baru dong. Iya, masih anget. Tiga bulan. Tiga bulan, baru tiga bulan sama Rido apa yang kamu rasakan? Enak dulu lah, seneng. Nika enak gak? Enak. Lihat dari tatapannya tuh kelihatan banget gitu ya, lagi manis-manisnya banget ya. Tapi kita mau kasih lihat, ini awal mulanya. Rido yang hubungannya waktu kita sempat di sore-sore ambiar, dia sempat malu-malu. Nenjukin fotonya. Selamat sama kamu ya, semalu-malunya apa, kita akan kasih lihat dalam tayang berikutnya. Tiga bulan itu lagi enong-enongnya, say. Enak masih enak tidur, enak makan. Semuanya. Awal ketanya tuh dari mana sih, dari DM, direct message di Instagram. Ini kemarin kamu tunjukin emang emang ya? Masa? Iya. Jaman sekarang ya, tapi enggak. Enggak, bukan gitu. Jadi awalnya Hido ngetrail di Garut, yang mungkin tempat yang mungkin karena ketidaktahuan kita, itu ternyata daerah cakir alam rame tuh. Ngetrailnya juga kemarin tuh sama Aatep. Dia calon bupati dulu di Bandung. Mungkin makanya itu rame kali ya. Terus akhirnya mungkin muncul di explore Instagram-nya dia. Ada fotonya dia, ada dia. Oh di Garut nih. Hidonnya, kebetulan dia juga suka ngetrail banget kan. Jadi ngajakin ngetrail. Siapa yang ngajakin? Ngetrail apa sih maksudnya? Ngetrail gitu. Aku biasanya mainnya boneka, kalau aku benar tahu ngetrail. Emang kita-kita doang yang ngerti ngetrail gitu. Terus lalu, lalu, lalu. Ya akhirnya Hido kapan ngetrail di Garut lagi gitu. Oh iya nantilah insyaallah gitu. Hido juga nggak tahu tiba-tiba buka permintaan ini loh. DM ya. DM itu kan banyak kan. Jadi Hido lihat. Oh klik aja gitu. Kalau jodoh. Oh iya gitu. Terima kasih.